Hi what's up guys, welcome to Mimpi Jamie channel, and today we're another series, it's actually a new series ya, it's in uni namanya, kan sebelumnya we have like scholarship stars kan, itu buat yang ada scholarship, tapi kalo yang without scholarship juga I think that there's a lot of valuable experiences, like how to apply to uni, terus juga what are their experiences so far in the university, so today we have Gerald as one of our guests, dan dia ini sekarang kuliahnya di Prasmo guys, ngambil jurusan business economics, hi Ger, hello Jip, thank you for inviting, yoi, jadi first of all nih besides Prasmo, do you have any other universities that you apply to? kalo di university ada tuh, saya apply, ada dua, pertama itu kan Prasmo, yang kedua itu UPH, UPH itu dulu kayak buat safety school aja, jadi kayak UPH itu lebih ke universitas cadangan, yang main itu Prasmo. oh i see, jadi oh memang dari awal you udah lebih ke Prasmo kan, terus why tuh, why Prasmo? kalo Prasmo itu kan, ya you tau lah kayak Prasmo, denger dari temen-temen, dari guru-guru juga, pasti denger kayak Prasmo, kalo you tanya, what is the best business school in Indo? itu pasti kayak beberapa, kebanyakan jawabannya pasti Prasmo, jadi yaudah, pilih Prasmo itu karena gitu. oke, jadi yang the best lah ya, the best mana, udah apply aja ke situ. iya dong. terus di Prasmo itu kan, saya sering denger banyak yang ngambil jurusan business, itu kayak yang paling top gitu loh, orang kalau Prasmo ngambil jurusan business, tapi you choose business juga, tapi business economics too, which is quite interesting. jadi kayak, why do you choose that major? kalo di Prasmo itu kan, dua jurusan yang paling popular itu, yang pertama itu, bisnis kan, itu yang paling popular, ya terus, lanjutnya kayak ada branding atau finance, itu juga lumayan popular. nah tapi, kalo I itu, bisnis itu asalnya second choice jurusan gua. jadi, pas apply itu, gue pilih dua jurusan. choice pertama saya, bisnis ekonomik, yang kedua baru bisnis. nah tapi kenapa saya pilih bisnis ekonomik yang pertama itu? karena, pertama jurusannya Inggris, jadi kan di Springfield itu kan udah ngomongnya Inggris terus, jadi udah kebiasa. terus kedua itu, karena bisnis ekonomik itu emang lebih luas dah, pokoknya jurusan republikan bisnis. bisnis itu, dia lebih dibajarin secara mikro. ngajarin ya, cara bikin bisnis secara domestik di Indo. kalau tetapi di bisnis ekonomik, bakal diajarin lebih ke makro, makro ekonomik. jadi, bakal diajarin cara liatin ekonomi di luar negeri, cara analisa ya barang-barang seperti itu. jadi ya, bisnis ekonomik itu, kalau saya bilang itu lebih banyak menganalisa dibanding bisnis. terus itu you mention, itu di Inggris ya dibawainnya? ya, bisnis ekonomik, Inggris. oh, menarik banget. is it the only major yang pake bisnis? yang pake Inggris? di Prasmul ya, kata kakak kakak sebuah, itu di Prasmul ada dua. satu, bisnis ekonomik, satu lagi international law. oh, iya menarik banget. international law gak gitu populer, jadi ya. yang ngajar, is it Indonesian people atau kayak ada bule-bule? enggak, yang ngajar orang Indo. yang ngajar orang Indo semua, tapi mereka ngomong bahasa Inggris terus. how is it so far? is it udah offline atau onlinenya itu gimana tuh kalau online? kalau so far sih masih online, cuman ada beberapa kelas yang hybrid. jadi ada sebagian siswa dari di kelasnya ke Prasmulnya, sebagian di rumah. tergantung sih mau atau enggak, atau sudah klaksin atau enggak. kalau you masih di rumah aja ya? masih di rumah, karena tanggung. karena kan satu kelas doang, jadi kalau pergi sana jauh, jadi harus balik ke rumah lagi. capek. seminggu berarti ada berapa kelas ya di Prasmul? seminggu ada sekitar 8 kelas. 8 atau 9 kelas ya. 8, 9 kelas. each kayak 1 hour. kebanyakan sih majoritasnya, pelajarannya 2,5 jam. jadi 150 menit. oke, oke. I can imagine. lumayan sih. lumayan, lumayan. berarti kayak sehari 4 jam-an kali ya belajarnya. 5 jam. jadi kayak, ada yang 5 jam, ada yang cuma, ada hari yang kayak gak ada kelas, satu kelas doang. terus ada kayak, satu hari kayak sampai 3 kelas. belajarnya dari 8.30 sampai 6.40, itu malam banget kan. iya, iya. jadi ya fleksibel ya, bisa pagi, siang, atau bahkan malam ya. iya. tergantung dosennya sih, ngajarnya kapan. apa kelas favoritmu so far? kalau kelas favorit sih so far, accounting sih gue bilang. accounting atau economics, introductory to economics. ini berarti your first time belajar accounting kan ya? iya, iya. sama economics juga. jadi kayak, kan baru, jadi yaudah coba-coba aja, eh suka. karena accounting kan, di Springfield kan saya lebih ke science and maths. jadi kayak, heavy science sama maths-nya heavy banget. nah tapi kali ini kayak accounting baru, coba-coba belajar, eh suka. karena bukan, bukan masalah perhitungan doang sih. accounting, ya perhitungannya banyak, cuman lebih kayak, mengerti aja kayak, new lah pokoknya. ekonomik juga mirip. kayak belajar supply demand, cara-cara hitung itu, atas di sisi-sisi itu, lumayan seru juga sih belajarannya topiknya. iya, iya. iya accounting lumayan kok. kayaknya penting banget juga, kalau udah ngomongin bisnes, pasti kayak gak jauh-jauh dari financial statements, balance sheet, gitu-gitu. iya, dapet A-star kan accounting. terus di Prasmo, itu kelasnya, your friends, is it mostly Indonesian, atau ada kayak, yang international students juga? kalau di angkatan 2021 yang sekarang, yang kena saya, itu kebanyakan gak ada, international students, kebanyakan siswa dari Indo semua. ada satu yang nginep di US dulu, cuman sekarang sih, emang orang Indo aslinya. tapi kalau kayak angkatan kelas gua, ada yang international students. jadi kayak paling, ya dikit lah ya, dikit banget gitu. ya dikit. mungkin, karena bisnis ekonomik emang dikit sih, kelasnya. oh itu berapa? dibanding kayak bisnis yang popular. kalau bisnis ekonomik cuman 22 siswa. dikit banget. iya ya, angkatan 2001, yang angkatannya cuman 21, 22 orang. karena emang susah banget, masuk bisnis ekonomik katanya. katanya ya, saya juga gak tau. nah abis ini nih, kita bahas cara masuknya gimana. tapi itu 22 anak, jadi tiap hari, you zoom bareng, that 22 people juga ya? iya, emang kayak gitu, 22, zoomnya selalu 22, ya 23 sama guru. apakah memiliki kelas yang kecil membantu melihat semua orang di kelas? jujurnya sih enggak ya, karena, kan kebanyakan di Prasmo itu grup proyek, nah tapi grup itu udah diset dari awal, jadi, lu kalo di Prasmo itu kerjanya sama grup-grup lu sendiri doang, jadi lu kenal petalannya kebanyakan sama grup lu sendiri. jadi kayak dari awal dipilihin terus, kayak for the full semester, sama dia-dia terus gitu ya? iya, tapi ada lah kenal-kenalan di grup, kayak dikit-dikit cuman, kalo kenal-kenal banget itu, kayak pas kerja bareng PR gitu kan baru kenal banget gitu. iya, pas awal dulu sempet ada, kayak networking event juga gitu gak sih? dulu awal-awal kayak, kita sih siswa-siswa kayak udah hype banget, kayak mau kenalan-kenalan, tapi dc-dc zoom, akhirnya kayak minggu pertamanya doang, langsung udah capek kebanyakan PR, jadi yaudah kita stop dulu dc-nya. udah jadi solo-solo aja ya per grup gitu. iya, per grup udah. ini is an interesting question, kan tadi yu sempet bilang nih, PRASMOL itu one of the best business school in Indonesia. in your opinion so far from your experience, what makes PRASMOL one of the best business school? kalo menurut saya sih, kalo PRASMOL itu kan, kita liat ini kayak universitas di one degree atau yang lain. itu kan lebih, yang lain itu kan lebih macam teori kan, teori perhitungan, jawab-jawab soal kayak tes itu. nah kalo di PRASMOL itu, mereka kurangin itu kriteria teori belajar tes, buat belajar-belajar tes itu. malah di PRASMOL itu jarang disuruh belajar. lebih banyak disuruh baca-baca artikel, bikin proyek kayak bikin paper, sama bikin presentasi itu yang lebih banyak. jadi siswa-siswa lebih confident ketika bikin presentasi, atau lebih bagus aja bikin papernya. from what I understand, banyak research sendiri, terus juga melatih presentation skills di PRASMOL itu banyak banget. ya research, research skills, ya ada yang individu, ada yang group work, jadi kayak tergantung team work lu bagus atau enggak. ya which are the skills that, it's actually really important kan, when future on later kita kerja. iya dong, jadi kan kayak, lu gak mungkin bisa kerja sendiri kan, lu pasti ada kayak pegawai, atau kayak bos lu. kecuali lu bos ya, kalau lu bos kan pegawai dulu. tapi, bos saya harus kayak kerja sama kan, sama pegawai. iya, justru bos, perlu people skill, perlu leadership skill, managing skill gitu. now, we want to move on to another part, which is also interesting, about the course, and also the subjects. kalau di university outside, abroad, biasa kan ada core subjects, tapi juga in second year, to third year especially, mereka bisa pilih, which subject they want to learn. atau bahkan ada yang disebut, electives. where they can choose to learn subjects, yang gak berhubungan dengan, their major sendiri. kalau di prasmul, do you have that kind of flexibility? in prasmul itu, ya ada, ada mandatory subject juga. kayak semester 1, semester 2, udah ditentuin subjectnya. jadi kayak, belum boleh pilih subjectnya, mau ambil yang mana. nah, terus, kalau mau pilih subject itu, paling di belakang-belakang kan, kayak semester 6, 7, 8. semester 6, ada pilih, harus belajar bahasa, nah itu boleh pilih, mau belajar bahasa Mandarin, atau Jerman. terus juga ada kayak, belajar, further economics, further business management, atau yang lain, bisa pilih itu. terantung pilihannya, ya. oke. oke. itu language, jadi di mandatory, buat 1 semester? 1 atau 2 semester, ya, antara 1 atau 2 semester. terus pilihannya, only that two? ya, Jerman sama Mandarin doang, ya. ya, karena Inggris kan udah kan. Inggris udah, mungkin Jerman sama Mandarin, yang populer, lagi populer sih, sekarang di dunia. iya. kecuali Korea. iya, Korea. yuk pilih mana, Ger, kalau Jerman sama Mandarin? kalau, disuruh pilih sih, mungkin Mandarin ya, karena kan, dulu kan di Springfield, kelas 10, sempat belajar Mandarin, itu juga lumayan dalam, kalau saya. jadi, yaudah, Mandarinnya, daripada Jerman kan belajar baru. iya, dari nol banget itu. udah pusing. terus ini, bentuk kelasnya, kayak sama, lecture semua, atau kayak ada workshop, ada, other forms of class gitu. kalau, di Prasmu ya, kalau di luar negeri kan, itu lebih dibantu, lebih kepada lecture kan, di ajar-lajar dosen, terus, kamera gak bisa nyala, gak perlu tendensi itu kan. tapi kalau di Prasmu beda, malah kebalik ya, kayak, lebih semacam SMA gitu. jadi, harus ada kamera, harus, ada isi tendensi, kalau gak isi tendensi itu, bisa kurangin nilai. terus, oh iya, juga ada kebanyakan workshop, jadi kayak harus, partisipasi sama gurunya, tanya jawab, terus juga kayak, disuruh kerjain tugas, di dalam kelas, kayak, sama kompok, diskusi-diskusi, bikin presentasi, kayak seperti itulah. Oke, jadi balance, antara dengar, sama juga kerjain staff gitu. Iya. Malah saya kaget loh, karena, dulu, dulu itu, saya pikir di, di, pas di SMA, dulu itu, university kan, saya pikir, kebaikan lebih ke lecture, jadi, kamu dengerin doang, jadi, gak usah, gurunya gak peduli kamu dengerin, kalau gak, di Prasmu itu, bener-bener kebalik, eksploitasi saya. Iya, iya. Apalagi 22, murid kan Ger, itu udah kayak SMA banget sih. Iya. I can imagine. Terus nih, di Prasmu itu ya, do they have like a, real work experience later on, yang kayak part of the curriculum, mungkin kayak magang, atau kayak, apa gitu. Oh, magang udah pasti ada. Magang justru malah dikasih, sama Prasmu. Jadi, mereka offer, siswa-siswa untuk magang. Ada, kalian bisa pilih kalau kayak nilai. Ya, magangnya bagus, dikasih ke nilai yang bagus lah. Tapi, ya, ada optionnya buat magang. Oh gitu. Jadi, udah gak usah apply sendiri ya? Udah langsung dikasih option? Masih harus apply, cuma optionnya dikasih sama mereka. Mau apply, apply kemana, apply kemana. Kalau gak dapet magang sendiri ya, kalau bisa cari magang sendiri ya udah, itu juga boleh. Kurang tahu? Kurang tahu. Lupa saya, mungkin kayak semester, belakangan sih kayak, mungkin di semester lima atau, ya lima atau enam, tujuh ya, di belakang-belakang lah. Masih lama. Oke, oke. Iya, jadi, ada experience terus, jadi lulus, bisa langsung kerja lah ya, gampang. Iya, kan kalau kerja itu, langsung jadi bos, atau kayak gitu. Ngomongin soal aktivitas, di Prasmo, what can the students do gitu? Besides, ordinary lecture, dan juga class, ada kayak banyak club, atau organization, gitu-gitu gak? Prasmo itu, justru Prasmo itu, emang encourage students, tujuin panitia. Makanya, kriteria, class-class itu dikeluangin. Jadi, makanya kan, tadi saya bilang gak perlu belajar banyak. Itu emang, rancangannya Prasmo. Prasmo itu emang mau mahasiswanya, ikutin organisasi, panitia, klub, seperti itu. Padahal, ya, Prasmo itu, panitia sama organisasi banyak banget sih. Sama klubnya juga. Ada kayak, do you have the rough numbers? Kira-kira berapa klub? Rough numbers ya. Ada 40, 50, mungkin. Kalau klub doang, organisasi beda lagi. Ada lebih banyak lagi. Oh gitu. Kayak, buat masing-masing jurusan, ada klubnya sendiri. What's the difference between klub and organisasi? Klub itu kan, lebih, lebih pada, for fun activities ya. Seperti basket, badminton, juga ada kayak, like, ICC, ya itu, ikutin, ikutin lecture, lecture, dari, famous guest, famous guest gitu. Terus ada cooking club, eh, cooking club ya, seperti itu. Nah, kalau organisasi itu, lebih kepada, yang di, ngatur, dengan, BPH, atau yang, angkatan-angkatan di prasmul. Jadi, lebih kepada, event, ya, event-event yang dia, host sama prasmul. Oh, i see. Jadi, kalau, klub lebih kayak, from students, organization, kayak lebih dari prasmulnya, ada ikut campur gitu ya? Hmm, ya. Ya, lebih seperti itu. Terus, you sendiri get, what have you joined? What clubs? gue baru ikut, badminton ya, karena kan gue suka badminton. Sama kan di, rumah itu kan, juga jarang, olahraga kan. Jadi kayak, yaudah ikut badminton, kalau, enak buat, suka badminton sama enak buat olahraga. Terus, kedua itu, gue ikut, e-sport club, namanya, SCC Azure. Itu, clubnya, buat lebih e-sport, mainnya, tiga game utama. yaitu, Mobile Legends, Valorant sama, PUBG Mobile. Dua itu aja? Ya, so far sih baru ikut dua, karena, kan, pikir sih, uni live itu kan, susah buat adapt kan. Jadi kayak, yaudah, ikutnya jauh-jauh itu, ntar overloaded, ntar, gak bisa ikutin kelas, gak akan skip-skip. Eh, tetapnya, kelasnya, makin, gampang sih, menurut saya. Jadi, gak stress banget. Jadi, mungkin semester depan, kalau bisa ikut, club-club yang baru, pengen ikut. Oh, jadi kalau mau ikut club itu, perlu nunggu, semesternya abis ya? Ya, kalau ikut, ikut club itu ya, pada awal semester biasanya. Oke, oke. Ya, gak apa-apa juga, your strategy kan? Jadi, ada kan orang yang suka banyak banget, terus kayak nanti, lihat suka dimana, baru drop. Tapi kayak ada other person, yang lebih kayak you juga. Bagus gitu kan? Ya, kalau lebih penting kayak, komited ya, daripada kayak, ikut-ikut semua, males-malesan. Terus, ntar, pengen ikut semua, tapi ntar overloaded juga kayak, capek juga. Iya. Itu kalau the clubs, rata-rata seminggu, kayak berapa kali gitu? The activities. Kalau, yang kayak, sports club, kayak seperti basket, badminton, futsal, itu, so far sih, aktivitinya, dua minggu sekali. Atau kayak, kalau ada, UAS, UTS gitu, di stop, sementara, jadi kayak, yang sport club itu, emang jarang sih, ada tugas-tugas. Tugasnya cuma kayak, dua minggu sekali, disuruh olahraga ke video. Nah, tapi kalau yang online gitu, yang seperti, e-sport club itu kan gampang online-nya. Nah, itu sekali per minggu. Jadi, disuruh main bareng sama siswa yang lain, perkenalan, kalau main bareng kan, jadi, lebih banyak koneksinya. Itu, gimana-gimana Gareth? Kalau kayak, physical sport, dia minta, yang participant, record sendiri gitu? Ya, record sendiri. Jadi, mereka kasih kayak video, exercise video. Dan kita ikutin, kita rekam kita sendiri, exercise ikutin videonya itu. Kalau kayak badminton gimana Gareth? Kalau badminton, kan badminton ada kayak latihan langkah-langkah, ada exercise biasa-biasa, kayak lompat-lompat gitu. Emang ada exercise khusus buat badminton? Bayanginnya kan badminton kayak main kan? Biasanya berdua. Enggak, ini exercise sendiri, kayak ada exercise-nya. Kalau basketball kan lebih ke drill kan ya? Kayak cara handle bolanya. Ini lebih ke physical exercise. Bagus. Ya, bagus juga. Jadi, sehat terus. Kalau buat online. Iya. Terus nih, ini sih sebenarnya kan kalau yang tinggal di kos-kosan, atau kayak mungkin di apartemen, di dorm, itu kan pasti ada their own story kan. Terus juga bisa share kayak gimana. Tapi kalau you berarti masih di rumah, mirip-mirip kayak SMA gitu dong? Iya, mirip banget. Jadi, peraksanannya nggak beda sama SMA di Greenfield. Kayak fast-tasnya bener-bener video. Oke, jadi kalau buat transport juga mirip-mirip dong, Gere? Kayak pas masih sekolah gitu, tinggal pakai mobil sendiri. Transport semua itu kan di Serpong. Itu kan lumayan, ya agak jauh lah dari rumah saya. Tapi kita masih bisa pakai mobil. Kalau sekarang kan lagi online hybrid gitu, masih aja di rumah. Jadi online, jadi nggak perlu transport banget. Pas you di kuliah nih, Gere, sama di SMA, itu beda nggak what you do on weekends? Atau kayak pas udah di Prasmo, do you have other activities that you do on weekends? Kalau di Prasmo itu, aktivitinya kurang lebih sama sih, seperti di SMA. Karena lo lebih banyak free time gitu. Kecuali lo ikut kayak club atau panitia. Kalau so far sih, gue belum ikut panitia gitu. Karena kan, ya pengen coba aja kayak adjust to Prasmo University Life. Jadi kan di Prasmo itu emang PR-nya lebih, lebih dikit PR-nya, tapi proyeknya lebih banyak. Jadi kalau kamu nggak kerjain minggu cicil-cicil, setiap minggu, setiap hari, mungkin kayak overloaded di minggu terakhir. Jadi di Prasmo itu emang lebih dikit belajar, lebih banyak kepada time management-nya sendiri. Ya, you masih di Jakarta sih, Ger. Kalau yang biasa kan di luar negeri atau luar kota, kan mereka weekend kayak ada, mungkin jalan-jalan kemana. Tapi kalau masih online, ya berarti masih mirip-mirip lah ya, kayak biasanya gitu, weekend. Ya, seperti biasa. Kalau proyek itu kan bisa kerjainya Senin sampai Jumat kan. Karena kan kelas itu kan sebentar doang. Jadi siang atau sore kan bebas. Jadi bisa kerjain. Itu tugasnya. Let's go to the next part. How to enroll to Prasmo. Jadi kayak, first of all, what's the whole process itu? Dari daftar sampai diterima, terus kayak dari mulai daftarnya itu kayak tanggal berapa kira-kira? What month? Kalau buat daftarnya, what month itu kurang tahu sih. Karena kalau gue daftar itu agak telat. Gue daftar itu pasti gelombang 5, gelombang 6. Itu udah lumayan telat. Tapi kalau nggak salah sih, gelombang 1 itu udah ada di sekitar Januari, Februari gitu. Jadi udah lumayan cepat buat daftarnya. Terus ya di Prasmo, paling kan kalau buat daftar itu dokumennya yang perlu itu cuma rapor sekolah, sama paling ijazah gitu doang. Terus rapor sekolah itu kan lumayan bagus ya. Jadi kayak nilainya kira-kira berapa tuh kayak kisaran? Kalau nilainya itu di Prasmo itu nggak terlalu dipentingkan. Jadi yang Prasmo itu lebih dipentingkan cara kita memikir, bisa memikir kritis, bisa cara kita menganalisa, seperti itu. How do they know atau assess that skills? Nah makanya itu kayak pas kita masuk, itu ada tes-tes psikotest. Nah kata semuanya yang saya denger itu, kalau guru-guru juga, tes psikotest itu yang dipentingkan di Prasmo dibandingkan tes yang lain. Oke, jadi ada berapa tes untuk masuk ke Prasmo itu? Kalau tes itu ada tiga, yang pertama itu med, internet, terus English, terus psikotest itu. Ya psikotest itu kayak saya bilang itu yang paling penting. Psikotest itu juga dibagi empat, 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 empat tes, empat mini tes. Apa itu? What are the four parts? Psikotest itu kan lebih cara kita pikirkan ujiannya. Jadi kalau yang kemarin psikotest saya itu lebih, ada satu yang kayak shape, ada shape-shape itu terus harus match the shape. Jadi kayak ada tiga shape diputer-puter, terus yang kalau digabung jadi one whole shape, yang mana yang benar, gitu. Terus ada satu lagi psikotestnya yang hitungan cepat-cepat. Jadi mat-nya cuma yang simple, kayak 10 bagi 5, tapi itu harus cepat-cepat bikinnya. Waktunya didikitin. Terus juga ada satu yang antonim sama sinonim kata bahasa Indo. Nah itu kalau saya sih kurang bisa, karena bokap saya kan, usaha kata saya kan bahasa Indo kurang banyak. Jadi kebanyakan kata-katanya saya juga bingung. Jadi yaudah saya tebak-tebak aja. Oh gitu-gitu. Jadi kayak tes logik kita lah ya, jalan atau nggak sih? Ya, lebih karena tes logik, tesnya pikir cepat, seperti itu. Jadi psikotest itu emang nggak bisa dibelajar punya. Oh. Yuk sempat latihan nggak sebelum? The test? Nggak. Karena jujurnya juga nggak tahu psikotest-psikotest itu apa. Jadi pertama kali daftar pralasmun itu, nggak ngerti psikotest ini apaan. Ya coba aja. Eh ini, pas yang pertama itu kan kerjain yang mat itu kan, yang hitung-hitungan. Saya pikir kayak, oh ini kok gampang banget, yaudah saya kerjain pelan-pelan. Eh pas saya lihat, maksudnya habis. Jadi langsung itu, isinya cuma kayak setengah doang kalau salah, karena pelan-pelan. Nah terus yang lain juga, saya ingin isinya pelan-pelan, ya jadi gagal. Tapi masih lulus ya Ger? Enggak. Yang pertama kali gagal. Oh gagal. Ya yang pertama kali gagal. Yang pertama kali itu lolos, tapi sebagai cadangan. Jadi saya harus diinterview. Nah pas diinterview itu gagal. Oh ada interview? Enggak, interview itu cuma kayak sebagian doang yang cadangan. Kalau psikotestnya bagus, udah gak usah cadangan. Gak usah interview langsung masuk. Interview itu dia pengen tau apa tuh Ger? Kira-kira? Dulu sih, saya pas interview itu, ya tanyanya kayak basic-basic stuff. Jadi kayak, why you choose Prasmul? Why you choose this major? Kayak segitu-segitu lah. Oh, mirip podcast ini dong ya? Ya, mirip lah. Oke, oke. Dulu kan kayak, pertama kali ikut Prasmul kan, belum ngerti banget, kayak kenapa pilih jurusan bisnis ekonomik itu. Oh, pilih karena bahasa Inggris. Nah terus, abis gagal interview, saya coba research. Oh ini bisnis ekonomik karena gini, 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 bedanya sama bisnis gini, gini, gini. Eh, jadi, yaudah lain kali, MPD aja bisnis ekonomik, karena emang suka. Jadi, pas interview udah siap, lebih siap lagi. Ada bagusnya juga ya ternyata ya. Jadi, malah research. Terus yang kedua kali, tapi di interview lagi gak? Atau langsung lolos? Enggak langsung lolos. Karena, yang kedua kali itu udah, udah siap saya, di psikotest saya. Jadi, oh ini test kita, udah kerjanya cepet-cepet, gak usah lama-lama hitung ya. Kalau, salah gak apa-apa, salah. Yang penting, cepet hitungnya. Kerjanya juga cepet. Oh, emang yang pertama kali gak ada kayak timernya, gitu ya? Atau gak sadar gitu? Mungkin ada timer, tapi setahu saya sih, saya lihat sih gak ada. Karena, emang, sistem interface-nya emang gitu. Gak ada timer ya, di website-nya. Lumayan tricky itu ya. Iya, lumayan tricky. Jadi, gak tahu waktu itu seberapa ya, merti kerjanya cepet. Iya, iya. Itu buat yang mau ngambil tes, boleh banget loh. Jadi, at least sudah aware lah, perlu cepet gitu. Kalau psikotest. Terus, itu Gere, berapa lama kira-kira untuk kayak 3 test? Kalau 3 test itu durasinya kurang inget ya, karena kan udah agak lama ambilnya. Tapi, seingat saya, math itu 60 minit, English itu 90 minit, sama psikotest sekitar 1 jam udah cukup. Itu, itu online atau kayak dateng ke kampus? Enggak, psikotest, semuanya online. Oh, enak juga. Jadi, ada kayak kamera gitu gak? Atau dia percaya aja yang kerjain itu muridnya? Kalau di Prasmo, pertama kali, sore ini mungkin saya kebalik, kalau saya di Prasmo gak pakai kamera deh. Ya, Prasmo gak pakai kamera pas bikinnya. Mungkin mereka mencayai integrasi kita, tapi gak tahu juga nih. Iya, kalau nanti yang masuk orang lain gitu. Tapi, kalau jujurnya sih, psikotest itu juga susah sih nyonteknya. Ya, mungkin kayak, kalau mereka yang, orang lain yang dateng, dateng terus bikinin di, buat kita, ya mungkin itu bisa. Tapi kalau, kalau psikotest bikin sendiri itu, emang susah juga sih, karena, kalau kita bantuan sama orang lain, ketahuan juga nanti. Hmm, oke, oke. Jadi, buat dokumen, to apply, itu report sama ijazah, udah cukup just that too ya? Iya, tapi for some, kayak business economics, sama international law, yang bahasa Inggris kelasnya, itu butuh IELTS atau TOEFL. Atau kalian juga bisa ambil, kelas Inggris mereka yang di Prasmo. You choose which one here, for the English? Oh, kalau I, I ambil IELTS. Karena menurutnya, IELTS itu lebih gampang. Sama, kan males ambil kelas. Ini ambil IELTS. Hmm, boleh juga tuh. Ya, jadi kalau mau yang English major, dipersiapkan juga ALTS, atau apapun English certification yang eligible di Prasmo. And, kalau surat recommendation letter teacher, atau kayak join a lot of clubs, itu impact gak untuk diterima? Dulu sih, saya recommendation letter, bisa minta, cuma saya gak minta. Karena emang gak perlu. Terus, kalau, kayak club organisasi gitu, kalau jujurnya sih kan, saya pas SMA lumayan, apa namanya, lumayan tidak aktif di school events kayak gitu ya. Jadi, jadi, nah, saya aja kayak seperti saya, gak aktif school events gitu, bisa masuk. Jadi, mungkin, bisa bantu, mungkin gak, tapi saya kurang tahu juga. Tapi itu gak kasih tahu ya? Atau dia gak nanya gitu ya? Enggak, dulu nanya, dulu nanya kayak, ikut organisasi apa, terus ada achievement apa, kayak gitu, pas daftarnya. Jadi kayak return ya? Tulis aja, apa achievementnya gitu. Iya, return. Dulu saya kayak, achievement saya, mereka gak minta bukti, cuman tulis aja. Oh. Terus, ini sangat mempercayai ya? Iya, sangat mempercayai. Jadi, kalau kalian mau bohong-bohong, ya silahkan, cuman, saya gak rekomendasi ya, kalau kalian ketahuan, masalah saya. Iya, hati-hati guys, nanti malah di blacklist ya. Untuk daftarnya itu pertama kali, yuk berarti di bulan. Apa tuh, Ger? Pas, pertama kali, I apply itu, sekitar, habis jam 2, jadi sekitar di Januari, Februari, sekitar gitu. Januari, Februari. Terus, di second time? Second time, mungkin ada 1 atau 2 bulan, jadi sekitar Maret atau April, baru apply lagi. Oke, oke. Terus, habis apply itu, langsung diundang ke testnya itu berapa lama tuh, durasinya? Mereka ada kayak tentuin date-nya, tapi langsung di, langsung dibilang kayak, oke, udah mendaftar, jadi ikutin testnya, blablabla, hari kapan. Jadi kalau daftar itu harus, kalau udah masukin application-nya, harus ikutin test. Oke, jadi, ya gak lama lah ya, setelah apply, nanti dikasih invitation-nya gitu. Iya. Bisa, kemarin, abis tes, ada 2 minggu, atau seminggu lupa. Pokoknya ada dah. Terus, abis lewat tes, itu berapa lama, sampai keluar acceptance letter? Satu minggu kayaknya udah keluar ya. Iya. Sekitar 1-2 minggu. 1-2 minggu. Enggak, ya lumayan cepat sih. Iya. Dan enaknya, ya bisa ikut next round lagi ya, kalau gak keterima. Wait for another few months. Iya, jadi, kalau pengen Prasmo banget, itu, ikutinnya dari gelombang 1, kalau bisa. Gelombang 1 itu, kira-kira bulan apa ya? Aduh, bulan berapa ya? Ada, kalau saya ada junior yang tanya saya, Prasmo, kayaknya kemarin, sekitar bulan, bulan apa ya, September kalau nggak salah. Udah ada, September atau Juli. Hmm, oke, oke. Yuk, yang pertama kali apply itu, batch ke berapa ya? Yang Januari-Februari. Itu udah batch kelima, jadi udah agak telat. Buat apply itu ada kayak, bayar gak kira? Buat apply aja. Bayar pasti ada bayar. Kemarin tapi, bayarnya nggak terlalu mahal. Cuman, Rp50.000 buat mendaftar. Jadi kalau nggak lewat, perlu bayar lagi, another 50.000. Ya, masih harus bayar. Karena kan itu, Rp50.000 buat bayar, entrance fee gitu. Ya, ya. Buat materi tes gitu. Ya, ya. Jadi gitu. Ada fun fact sih, tentang tesnya. Dulu kan saya tes itu, gomong lima sama gomong enam. Nah, tes gomong lima sama gomong hitam, itu nggak diganti sama sekali. Jadi pertanyaannya semua sama. Wow. Hoki banget. Nggak tahu itu kayak di-design mereka, atau gimana. Tapi mereka nggak mau mahasil nanti. Jadi, ya udah. Kedua kali tes jauh lebih gampang, dibanding yang pertama. Ya, tapi, tapi nggak tahu ya, apa sama terus, atau cuman kebetulan aja. Oh iya. Ya udah pasti. Jadi, jangan harapin sama terus. Terus gini deh, sekarang mau nanya nih, kalau buat yang pengen ikut uji masuk, do you have any tips, atau resources gitu, belajarnya dari mana nih, to prepare? Nah, kalau dipersembunyi kan ada tiga tes ya. mungkin saya diskusi Matt dulu ya. Matt itu, dia lebih kepada matematikanya SMP, SMP, SMP sama SMA ke satu. Jadi, matematikanya tidak susah-susah banget, tidak terlalu rumit, seperti integral yang susah-susah gitu, nggak ada. Jadi, lumayan gampang. Jadi, kalau kalian mau matematikanya, ya review-review aja. Review-review yang matematika SMA satu sama SMP tiga. Terus, yang English, ya Englishnya, saya sih, English itu nggak pernah belajar ya, karena saya juga nggak pernah tahu. Mungkin, kalau mau latihan English, ya, mungkin cari-cari soal internet, atau baca-baca buku, mungkin juga bisa. terus, yang, tapi itu dua kayak, aku bilang, ya berusaha aja sebagus bisa. Kalau kalian benar-benar mau belajar, itu harusnya psikotest. Nah, yang psikotest itu, karena kan itu kan, tesnya lebih kepada logik, percepatan, seberapa cepat kalian bisa jawab. Nah, mungkin kalian logiknya kurang bisa di, di belajar, kayak di latihan, tapi, cara kalian jawab, kecepatan itu bisa diajarin, eh, bisa di belajarin. Jadi, kalian itu coba aja, hitung cepat-cepat di kepala, mungkin sehari-hari itu, kayak hitungan itu, kalau bisa, jangan pakai kawator, coba hitungan pakai kepala. Nah, itu udah pasti akan bantu, kalian jawabnya lebih cepat. Nah, jadi, kalau bisa itu, coba pikirin, kayak, makin lama, makin cepat. Reflex kalian. Yang, English, itu mirip-mirip sama ALTS gak? Atau ALTS itu ada ngebantu gak, untuk dapat bagus di English? Oh, kalau ALTS itu ambilnya abis tes. Oh, gitu. Ya, jadi ALTS itu bisa, ALTS-nya kalian bisa tapain yang apanya, kayak sebelum application boleh, setelah application juga boleh. Oke. Tapi kalau report sama ijazah itu, udah perlu submit dulu? Report sama ijazah ya, udah perlu. Oke, oke. Tapi English-nya sama ALTS, setahu saya, bagian comprehension ya, comprehension-nya mirip. Eh, di Prosmo itu, kebanyakan cuma comprehension doang. Comprehension-nya susah. Mungkin ada grammar sama listening, tapi, itu English-nya masih basic, jadi masih lumayan gampang. Kalau math, ya math-nya mungkin, bisa lah ya, kalau di sekolah SMA punya udah bisa, udah gak, quite safe lah ya. Ya, kalau SMA-nya udah bisa, ya udah pasti safe. Karena, dia math-nya emang gak, gak terlalu susah banget. Siap. Di situ, is there scholarships here, yang available di Prasmo? Scholarship ada. Kakak kelas saya ada yang, yang kemarin mentor saya, ada dapet masuk ke Prasmo pake scholarship. Nah, tapi setahu saya, bis ekon, pas saya coba apply for scholarship, bis ekon itu, kata orang tua saya gak ada. Karena, bis ekon itu katanya emang program baru. Jadi, emang, kurang ada scholarship. Scholarship-nya kalau ada itu, yang buat yang, emang no financial, yang butuh financial help. Atau, enggak, cuman itu doang sih. Jadi, scholarship-nya cuman ada yang itu. Yang buat butuh financial help. Mungkin jurusan, jurusan lain, ada scholarship. Cuman, yang buat kayak prestigious award gitu. Sama yang high achievement, excellence, seperti itu. Cuman, kalau bis ekon memang satu itu doang, yang butuh financial help. Kalau buat subjek lain, juga pelajarin lah ya, gimana cara dapet scholarship-nya. Enggak, saya enggak pelajarin. Cuman, katanya ada. Berarti ada. Ya, bisa dicari lah ya, di websitenya, harusnya ada. Iya. Terus, you sebut mentor, Gere itu mentor, apa tuh Gere? Kalau dia pernah, perasaan itu, maksud saya sih unik ya, dibandingin Universitas Sain. Saya tanya teman-teman saya, saya tanya kayak, orientasi kalian gimana? Hah? Santai-santai aja, cuman dengerin orang ngomong, lecture, sambil main game. Aduh, kok orientasi saya ribet banget deh. di prasaan itu, namanya PGU. Itu orientasinya dua minggu. itu di orientasi itu, kalian, ya, mahasiswa satu angkatan 2021, di bagian kelompok-kelompok bersemilan, bersemilan atau lapan atau sepuluh. Nah, jadi, dua minggu itu, kalian dikasih tugas, disuruh bikin PR, kayak sapi-sapi di Instagram, follow-follow di TikTok, seperti itu. Itu, kalian harus bikin PR, kerjasama. Nah, kalau kalian, nah, terus satu, masing-masing grup itu, dikasih mentor, mentore dari angkatan kelas. Jadi, angkatan kelas itu kayak, kasih tau kita gimana kerjain, terus kayak juga, lead us lah, pokoknya, cara kerjasama, seperti itu. Oke, jadi kayak, show the way, how, we behave in PRASMUL, gitu lah ya. Iya. Sampai sekarangnya, masih konteks saya, sama mentor saya. Dia membantu banget sih, saya dengan, adjust to PRASMUL saya. Mentoringnya berapa lama, yang officialnya gitu? Katanya sih, cuma 6 bulan. Kontraknya cuma 6 bulan. Oke, oke. Berarti iyo nanti, bisa apply dong nih, pas udah di second year, jadi mentor. Oh iya, itu, bisa apply sih, buat, kalau mau jadi, mentor, atau namanya lot star, kalau kalian, mau apply juga bisa gitu. Tapi itu kayak, di tahun kedua. Are you interested ya? Interested? Enggak ya, mungkin kalau, kalau kelas, itu misalnya ngajarin saya, satu, itu kan bersembila ngajarnya. Itu kalau semua kayak, ngaco-ngaco, beris-beris itu kayak, kurang bisa deh, gue handle. Mungkin kurang interest. Oke, oke. Dikit lagi nih, di PRASMUL itu, berapa harga untuk sekolah di PRASMUL, untuk pelajaran Indonesia? The price maksudnya? Iya, tuition fee. Buat, masing-masing jurusan beda ya. Kalau, tapi kayak, kayak coincidentally, itu, business account itu, emang yang paling mahal. Itu, pas buat daftar, itu sekitar 80-an juta. Pertahun? Iya, per tahun. Pertahun tuh PRASMUL lupa. Iya, kalau itu per tahun deh. Tapi, kalau buat bisnis itu, jauh lebih murah, sekitar 20-an juta doang. Jauh banget. Jauh banget. Jauh banget. Tiga kali ini, empat lebih murah. Mungkin karena pakai bahasa Inggris sekali, jadi, bayar gurunya lebih mahal. Tapi gak tau sih. Gurunya yang ngajar itu, mereka ngajarnya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Jadi, mereka juga ngajarin di jurusan bisnis juga. Jadi, gurunya sama, gurunya ngajarin jurusan beda-beda. Cuman, pas ngajarin bisnis ekon, dia ngajarnya pakai Inggris. Bedanya gitu doang. Oh, bisa gitu ya. Jadi, dia adaptasi aja ya. Iya, adaptasi doang. Manggungan. Apa bisnis bisa Inggris juga ya sebenernya? Ya, mungkin. Karena, itu kan, subjeknya kan ada yang overlapping. Cuman, yang lain bahasa Indo, kalau bisnis ekon sendiri yang bahasa Inggris. Nah, kata, kalau pas ditanya, kenapa bisnis ekon itu jauh lebih mahal dibanding jurusan lain. Nah, itu, kayak koordinatornya bilang, nah, bisnis ekon itu emang jurusannya baru. Karena, mereka ikutin program ini, yang seperti di Harvard, Harvard atau, dan MIT, yang ada jurusannya namanya bisnis ekon juga. Nah, itu mereka ikutin programnya, dan ada kan di Prasmul. Makanya, ini program masih baru, jadi masih mahal. Menarik, menarik. Iya, menarik sih. Mungkin juga kayak, mahasiswanya dikit juga mungkin, makanya itu mahal. Oh iya, bisa jadi tuh. Gak tau, mahal dulu, jadi mahasiswanya dikit, atau mahasiswa dikit, jadi harganya mahal duluan. Kalau mahasiswanya yang apply dikit sih, gak bener sih. Yang apply katanya ada lima ratusan. Tapi gak lewat itu? Gak lewat. Gak lewat. Gak tau, kata dosennya lima ratusan. Dan yang diterima cuma dua puluh dua. Nah itu, tapi saya gak yakin bener atau enggak. Dia ikutin kayak, Harvard juga ya, acceptance rate-nya diselesain. Pokoknya saya juga gak gitu percaya juga, yang apply lima ratus. Cuman ya, kata dosennya gitu, mau diterima atau enggak ya, terserah kita. Oke nih, kita closing, buat yang pengen ke Prasmo juga, mungkin pengen di jurusan bisnis, atau bisnis ekonomis, atau bahkan ya di other majors lah. What do you have to say buat yang masih di sekolah? Terus aiming mau masuk ke Prasmo? Kalau di Prasmo itu, nilai tidak dipentingin. Malahan nilai itu di Prasmo itu, buat GPA 4, cuma butuh 80. Jadi emang lumayan rendah. Jadi kalau di Prasmo itu, kalian tidak perlu khawatir tentang nilai-nilai kalian, kan? Yang penting itu, kalian lebih aktif dalam teamwork, kerjain project, terus bikin final papernya, itu kalian harus nyicil, nyicil, biar kalian gak overloaded lah, pada minggu akhir. Karena itu kebaikan UAS itu, lebih banyak final paper, presentation seperti itu. Jadi, kalau kalian nyicil, gak bisa nyicil, itu pasti susah. Terus, kalau di Prasmo itu kan, emang fokusnya organisasi. Pelajaran-pelajaran digampangin, sama dikurangin waktunya. Makanya, kalau saran saya, kalau di Prasmo itu, lebih, kalian kalau bisa, ikutin klub-klubnya, ikut tahan, ikutin panitia juga. Jadi, kalian lebih berperiksa dalam real life. Oke, itu tips dari Gera, buat yang mau masuk ke Prasmo. Tapi, kalau buat mau masuknya sendiri, paling nilainya dibagusin, supaya lewat, terus siap-siap buat, the three test itu aja ya, entrance test, yang penting banget. Kalau kalian ada questions, you can leave it in the comments, siapa tahu juga bisa nanti, disampaikan ke Gera, dia bisa bantu jawab. Tapi, other than that, boleh di like videonya guys, kalau suka, and also subscribe to this channel, for more videos, karena bakal, nanti ada banyak video-video kayak gini, to the different universities, jadi, pastikan kalian, don't miss this out. don't miss it out. Thank you Gera, for sharing with us. Yo, thank you juga Jip, buat Uda Undang, I had fun. Yoi, and see you guys, in the next videos guys. Bye bye.